Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam demokrasi Kali ini merupakan sangat spesial Kita bersama dengan tulis senior yang sejauh ini memang getol Nulis tentang politik di sumud ya Kalau kita sejauh ini hanya melihat tulisan-tulisannya yang sangat brilian Nah kita coba hari ini mengulik Bagaimana kemudian secara langsung kita akan bertanya Tentang bagaimana persoalan politik apalagi setelah lagi menguntung bilganda Ini sangat menarik sebenar Mas Mali, apa kabar? Alhamdulillah Ini banyak pertanyaan mas terkait persoalan politik yang seringkali sampai munculkan di publik Mungkin mereka banyak membaca dan tulisan-tulisan yang sangat penasaran Nah biar publik tidak penasaran setiap sebenarnya Sepak terjana atau pola pikir atau analisa dari seorang Mas Mali yang sudah malam melintang ya Sudah sangat senyum di sunet yang selalu bicara politik Baik Mas Mali, kita akan kepada pokok pembahasan yang tentang Pilgada Sunet Nah di Pilgada ini sepertinya menari mas Bicara tentang Pilgada Sunet Menurut Mas Mali seperti apa ini? Ya saya tanya, yang menari apanya ini? Nah Belakannya ini kan sering senter kali ya Bahwa sebenarnya ini sejarah baru, filmenah baru Kenapa? Karena yang awalnya hijau ya Yang menguasai PKP lah Pemenang gitu Nah hari ini Kebalikannya Merah di sunet yang menjadi pemenang gitu Mas Ini kan fenomena baru Apalagi sekarang Incumban ya Dimana isunya Tidak ada yang bisa menandingi Nah Nah menurut Mas Mali, setiap apa ini? Terkait Pilgada 2004 Dimana pertahanan ini? Tidak ada yang menarik Karena ini partah politik Partah politik yang unggul itu PDI Kenapa? Kalau sebelumnya itu PKB Sejak tahun 2019 PKB menguasai Parlemen Sekarang PDI Pernah yang menarik Karena ini partah Ini yang menarik lagi Mas Setelah Baru-baru ini Sering muncul di pembiraan Ibarat Apa namanya Banyak yang melamar Para kontestan Menjadi baca wabuk Ketahanan Ini Menurut pesawat ini Seperti apa ini? Kok bisa seperti itu? Nah Yang menarik sebenarnya Kenapa kalau rame-rame Menjadi wakilnya Jadi saya melihatnya ini Menarik Karena Seperti tidak ada Kekuatan lain Padahal Ini sebenarnya Ini kepatahan politik Politik santri Bukan politik PDI Ini kok sepertinya Publik terhipnotis Ada apa yang sebenarnya? Ya karena menganggap Tausi ini seperti Saya mengibaratkan garis desa Ini yang menarik Mas Garis desa ini Apa sebenarnya? Kok bisa diibaratkan Garis desa? Kalau saya menggambarkan Sebagai garis cantik Di desa Kan Sampil kan tahu Kalau di desa ini Gadis cantik Itu terbatas Karena tidak ada lagi Garis cantik Akhirnya jadi rumputan Apa lagi dengan ini Mas? Ada gadis yang Sejauh alaminya cantik Atau gadis ini Memang Sengaja dipoleh Satu-sengaja Kenapa itu Dilihat gadis cantik? Karena Satu-satunya Gadis yang Kelihatan cantik Di antara Gadis-gadis Tidak orang-orang Untuk memiliki Gadis yang cantik itu Padahal Kata Sampian Banyak gadis cantik Di desa Hanya saja Belum di makeover Karena gitu ya Belum dibawa ke salon Sehingga kalah saing Secara casing Dia itu kalah cantik Padahal Isinya Spare partnya Bisa jadi Kan begitu Ini hanya Apa Asumsi Yang terkipta Menjadi Pola pikir Kalau Gadis cantik itu Dandarannya Bahenol Misalnya ya Dengan perhiasan Dan aksesor Padahal Banyak gadis cantik Yang benar-benar cantik Hanya dia itu Dengan penampilan Seadanya Kalau ukuran cantik itu Penampilan Kan tinggal dibawa ke salon saja Kan begitu Sama dengan Fenomena Banyak orang Mau berbun Jadi wakil Incumbent Nah gitu Padahal Kalau dibalik Apa Perubamaan garis desa itu Kan tinggal di makeover aja Sekiranya bisa Menyaingi Nah ini kan persoalan Rebutan saja kan Kalau menang kan nanti Di pilkada kan Gitu Berarti dengan demikian Incumbent ini Tetap Berpeluang ya Untuk Apa namanya Melenggang Misalkan Bukan masalah peluang Saya melihatnya ini Kekuatan politiknya Incumbent ini Masih 50-50 Nah gitu Banyak Mendaftar di sana Itu karena Hanya Apa ya Meramaikan saja Padahal Incumbent itu Ingin Yang menjadi pendamping Itu adalah Dari kelompok santri Kolompok santren Kalau memang benar Kuat Incumbent Secara elektoral Jangan Ambil dari Dari luar lah Dari Misalnya Babur gitu Kan Atau Imam Mendo Berarti masih khawatir ya Ketika tidak Pendeng dari kalangan pesantren Saya mengatirnya Secara Politik elekt Masih dia Khawatir saja Khawatir Kekuatan politik Sentri itu Bersatu Melawan Tapi kalau bicara Fenomena Pemilu Hasil pemilu Kemarin Maka mungkin Itu akan menjadi Referensi Misalkan Untuk kemudian Ini Diulang Untuk yang Pilkada ini Mas Kan Kekuatan Perolehan suaranya PDI Itu kan Sekitar 12% Gitu Kekuatan Pilkada Di bawah Rana Rada Halaupun Bersatu Semuanya Parpol Yang meraih kursi Bersatu Melawan Incomben Menang Gak bisa Ada beberapa Variable Yang perlu Kita paham Diulas Berarti kata kuncinya Posi ini Tetap akan Mengganteng Kalangan Santri Tetap Saya punya Keyakinan Wakilnya itu Dari Kelompok Pesantren Nah Kalau demikian Mas Ini kan Yang Mendahas Ini Baik dari Kalangan Santri Terus Di Non Santri Kira-kira Kalau bicara itu Siapa Kira-kira Yang nanti Beluang Untuk Dipilih Karena Saya kan Dari awal Bicara Wakilnya Ahmad Posi Ini Dari Kelompok Pesantren Sekarang Dilihat Saja Siapa Kulombok Pesantren Nah Ini kan Ada Yang Mendaftar Ada Niva Ah Bukan Nivitri Kemudian Ada Kehamit Nah Selebihnya Itu Dia juga Ada Ke Kusai Nah Yang Selebihnya Di Santri Sejauh ini Yang muncul Pemurkaan Seperti Ke Fikri Kemudian Apa Namanya Bupati Sendiri Juga Masih Belum Mendaftar Sepertinya Ya Kalau Bicara Siapa Yang Akan Digandeng Ahmad Fauci Dari Kulombok Pesantren Perlu Diperjelas Lagi Ibarat Emas Itu Kadar Karat Berapa Jadi Anda Kan Santri Sebelum Pondok Pesantren Saya Juga Bisa Jadi Saya Santri Karena Orang Podai Atau Keturunan Odipodai Gitu Jadi Alas Politik Santri Itu Secara Umum Adalah Mereka Yang Pernah Mondok Kan Begitu Tapi Ini Kan Tidak Bisa Dikatakan Ini Mewakili Kolom Politik Santri Gitu Bisa Jadi Iya Bisa Tidak Kenapa Karena Menyangkut Kadar Kalau Ditimbang Itu Berapa Kadarnya Di Barat Berapa Kadarnya Hamid Dari Kolompok Pesantren Bu Fitri Dari Kolompok Pesantren Nyeva Kolompok Pesantren Kefikri Pesantren Herman Dali Misalnya Dari Kolompok Pesantren Misalnya Kalau Kita Bicara Politik Bukan Politik Wacana Politik Pragmatis Praktis Yang bisa Dilihat Dari Farabil Farabil Misalnya Kalau Bu Fitri Tidak Digandeng Oleh Incumbent Apa Bu Fitri Dan Pendukung Nyeva Diam Apa Melawan Itu Kan Yang Jadi Pertanyaan Sebaliknya Kalau Nyeva Tidak Digandeng Oleh Incumbent Apakah Melawan Atau Melawan Bicara Persoalan Politik Kita Sudah Bisa Menimak Ulasan Dari Beliau Tentang Analisis Pertama Politik Yang Terjadi Sebenar Seperti Apa Kemudian Nanti Kedepannya Apakah Sesuai Dengan Presidisi Yang Beliau Sampaikan Tadi Bahwa Pada Intinya Adalah Incumbent Akan Mengganteng Dari Kalangan Santren Kita Tunggu Saja Seperti Apa Kita Akan Ketemu Lagi Di Diskusi Yang Lebih Menarik Semoga Kita Selalu Berikan Kesehatan Dan Salam Demokrasi Tunggu